Jadi kita mempertemukan Mas Bejo Singgwanteng Dewi Dengan Mas Petro Ora Onok Liani Gimana kabar? Petro alias Lutfi Alias? Lutfi Ayah Petro alias Udin Udin se-dunia Ternyata ada Pak Udin, ada Udin Terang banget dari sini Gimana? Setelah Beberapa konten Akhirnya kita mempertemukan Mas Bejo Dengan Mas Petro Jadi Mas Bejo dulu nih Setelah beberapa hari kita gak Ngonten bareng ini Iya, iya Pi, iya ini Oppo sudah sukses kok gak ngonten bareng Asian Survivor Mili Bukan seperti itu Gimana gimana? Selain juga sudah jadi orang tua Mempunyai kesibukan masing-masing ya Bang Baik seperti abang juga Suake guru Harus mengajar juga Nah Itu bertatap muka Ataupun melalui online Dan sebaliknya juga mungkin Lalu yang bisa dijuluki Empat sekawan itu Kayak Bang Poi Bang Egi Itu juga mempunyai kesibukan masing-masing Yang beliau juga Mengajar Di perbatasan dan Mas Poin ini Sebahagia selesai Bang ya Iya bisa dibilang marketing Nah, betul-betul Betul Jadi kita susah sekali Untuk berkumpul Begitu Kemarin saya juga Ada membantu Mertua saya yang Ada di klub sana Menanam padi Jadi kalau tidak saya Bantu Saya tidak enak Soalnya Dibilang durhaka Makan nasinya juga Ya betul-betul Kita mengerti sebenarnya Cuman Apa namanya Kadang-kadang banyak pertanyaan Kok tidak ada Mas Pejo Nah ini sudah dijawab Sama Sama Apa namanya Mas Pejo langsung Jadi memang kita Mempertemukan hari ini Karena hari ini Semuanya Mas Pejo Capek ini Baru pulang ini Betul Memang belum ada Satu jam saya di rumah Jam 12 lebih Saya sampai Masih puasa Semingguan Kayaknya ini Mas Pejo Ya aduh 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 Apa-apa Aman Makanya saya bilang tadi Kalaupun Mas Pejo Nggak ikut Semuanya aman aja Cuman Mas Pejo Mungkin Kepikiran Pengen ikut juga Gitu Apalagi kayaknya Baru pertama kali ini Kilo 57 Sudah pernah sebelumnya Mungkin sebelumnya Sudah pernah Bang Cuman Lewat aja Oh lewat aja Terus keberau Itu kalau dari Gapura Itu Lokas Sebelum gerak Sebelum Gapura Gapura Jadi kira-kira Perjalanan Berapa menit Dari Tanjung Selor Dari Tanjung Selor Kira-kira Satu jam Tapi kita punya motor Ini kan Motornya Mas Petro Kan yang Gaonok Liane Kita tinggal aja Disini kan Jadi Semoga Nantinya Motornya Mas Pejo Ini Motor istrinya Bisa Bisa digunakan Lah ya Siap Jadi pakai motor ini Jadi ini ada titipan ini Mas Bro Ini hari ini agendanya Kita mau ke Ini dulu Ke Kita Satu arah aja sih sebenarnya Kita ke tempatnya Pak Bang Iqbal Oh ya Kemarin Kilo 6 gitu ya Iya Jadi Bang Iqbal ini Setelah videonya Kemarin ditonton oleh Salah satu Ibu Yang baik hati Dari Jakarta nih Siapa ya Ada deh Tidak mau disebutkan Namanya Beliau Apa namanya Mengamanahkan kita Dana sebesar Satu juta Buat beliau Kita ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Yang sudah Membantu Saudara kita Yang mungkin Kurang beruntung Mungkin ya Bang Betul sekali Dan semoga Bantuan tersebut Bermanfaat Bagi yang Menerimanya Dan menggunakan Sebaik-baik Mungkin Karena kemana Saya lihat tuh Ibunya sedang Mengandung Bang Ya Bang Ya betul Oh ya Bang Belum juga Saya sempat bertanya Sama Abang Apa itu Dengar-dengar Ada bantuan Untuk Bang Iqbal Itu ya Bang Iqbal Jadi gini Sekaligus nanti Kita juga mau tanya Jadi bantuan itu Belum keluar Sebelum Kita tahu Kita juga belum Apa namanya Belum Mengajukan Bukan Bantuan itu Belum masuk Ke kita Tapi Mereka siap Untuk Menyerahkan Setelah kita sudah punya Hitung-hitungan Berapa dana dibutuhkan Untuk pondoknya Oh begitu Jadi mungkin Kita harus berunding dulu ya Bang Jadi Berapa Kebutuhan Kayu yang kita perlukan Seng Paku Nanti mungkin bisa Kita kasih tahu Sama Pendonasi Mungkin seperti itu Iya gitu Calon donasi Jadi Donasinya belum Menyerahkan Uang ke kita Itu yang perlu Dipahami Jadi Dananya belum Masuk ke kita Kita juga menahan Artinya kita tidak Menerima dulu Sampai ada Hitung-hitungan Berapa dana yang dibutuhkan oleh Pondoknya Bang Iqbal ini Supaya kita Jangan numpuk-numpuk Dana di kita Nanti kan Satu belum selesai Satu datang lagi Kita bingung ini Untuk siapa Yang di masjid Masjid kemarin pun Mungkin Itu juga Karena hujan terus Kita sudah Ijin sama Donaturnya Kebetulan warga Ditarakan Kita sampaikan Mas Di sana Hujan terus Jadi kita belum bisa Antarkan Nah gitu Dan ternyata Bersyukurnya Beliaunya mengerti Siap Kita nanti Mencoba lewat Perahu Mas Tapi takutnya Biaya perahunya Lebih mahal Daripada Kita donasi Maksudnya gini Maksudnya kita lewat perahu Jadi Larang tenan toh Lewat perahu Dari mana mas Dari 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 Ya Menggilingan Menggilingan Mungkin ya Nggak Nggak Begitu Mahal Mungkin Berapa Mungkin Sekitar 150an Mungkin Boleh lah ya Kalau 150 Jadi Ya Maksudnya sekaligus Kita mengambil View malam View Apa View Suasananya Suasananya Jadi kita coba Tanya-tanya Apakah bisa Kita ke SP5 Dekat aja Sambil terus-menerus Perjalanan ke Kilo 57 Mengantarkan dana Ke Ibu Paulina Sebesar 10 juta Lebih Amazing Kita singgah Di kampung Warga Punan Rumah Warga Punan Oh ada juga Ya Jadi ada guru Yang baik hati Bernama Ibu Desi SMA2 Mungkin Mereka Urunan gitu ya Ibu Desini Urunan Jadi Kemudian Mereka Membeli ini Paket Sembako ini Paket Sembako Ada Indomie Dan sebagainya Dan juga Beras Untuk Warga Punan Yang akan Kita singgah Nanti Jadi kita Satu arah Jalanya Mas Bro Gitu Sudah Mulai Siapa Mulai Siap Sudah Siap Sudah Siap Ini Apa Perlu Ngopi Dulu Sudah Perlu Sudah Sudah Tidak Takut Kemal Mas Soalnya Perjalanan Panjang Ini Mas Bro Sudah Mendung Mendung Lagi Juga Enggak Mendung Si Udah Hujan Cuman Panjendenan Ini Pernah Paket Sakit Ya Oke Kalau Begitu Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Ini Kawan Kawan Ini Sudah Sudah Saya Pertemukan Ini Mas Bejo Dengan Mas Petru Mas Petru Ini Kerja Sebagai Penjual Keliling Kalau Pagi Ada Aktivitas Menyapu Jalan Mungkin Bang Atau Mek Rumput Potong Rumput Juga Dan Apa Namanya Ada Youtube Nya Juga Mas Bro Namanya Petru Kaltara Petru Kaltara Mas Joso Bosing Ganteng Tidih Sudah Dapat Pin Belum Datang Belum Tapi Syukurnya Naik Terus Ya Bro Ya Insya Oboh Sudah Bantuan Dari Teman Teman Di Luar Sana Bang Saya Sangat Terima Kasih Banget Yang Sudah Support Channel Saya Sehingga Sampai Sekarang Sudah Mencapai 7000 Subscribe Pokoknya Luar Biasalah Bagi Saya Tidak Menyangka Sejauh Ini Bang Kita Kita Berterima Kasih Sama Ibu Tet Saya Sampir Menyebutkan Namanya Salah Satu Ibu Yang Ada Di Jakarta Ibu Yang Berkecimpung Di Bidang Pemerintahan Cukup Lama Bersama Sang Suami Ini Benar-benar Berkomitmen Ini Men-support Kita Terutama Warga-warga Yang kita Datangi Yang menyerahkan Baju MPR Tapi Belum Belum Datang Kalau Sudah Sampai Nanti Kita Unboxing Bajunya Mas Bejo Ada Lambang Garuda Di Dada Pokoknya Bangga Banget Saya Penghormatan Banget Pokoknya Saya Ucapkan Terima kasih Buat Penonton Semuanya Baik Yang Di Indonesia Maupun Di Luar Negeri Di Sana Doa Dari Saya Tidak Muluk Muluk Tentunya Semoga Saudara Semuanya Sehat Terus Dipermudahkan Dalam segala Urusannya Ada pun Yang sedang Sakit Ini Semoga Banyaknya Segera Diangkat oleh Wabarakat Amin Terima kasih Banyak Monggo Kalaupun Mau Dilanjut Lagi Dengan Mas Petruk Mas Petruk Gimana Mas Petruk Hari ini Nggak Mbak Kul Rapopo Ya Nggak Bapak Mas Karena Nggak Laku Juga Nggak Panas Matahari Ya Nggak 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 Orang tuanya Marah Marahin Mas Petruk Kalau jualan es krim Dingin Dingin Anak Saya Batuk Jadi ada Pernah sedikit cerita Katanya Mas Petruk Niat Baiknya Mas Petruk Mau ngasih Es krim Katanya Ke Warga Gitu Ya Ke Anak Warga Gitu Ternyata Dimarahin Sama Orang tuanya Mas Jangan Dikasih Itu Anaknya Nanti Batuk Niatnya Sebenarnya Bukan ingin Buat anak Itu Batuk Tapi Buat Bahagia Gitu Karena Satu-satunya Pekerjaan Yang bisa Membahagiakan Semua orang Adalah Penjual es krim Mas Bro Iya Semua seneng Gimana Mas Bro Oke Sobat Survivor Kita akan Siap-siap Untuk Berangkat Motor Sudah Ready Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Asian Survivor Dan Mas Petruk Tentunya Sengkant Dan Juga Mas Petruk Kaltara Mantap Jiwa